selamat menikmati ya kerasa hari serin guys semangat kali ini kita akan bahas hp pemberian subscriber ya jadi beberapa waktu yang lalu saya itu kedatangan tamu ya subscriber beliau membawa hp rusak lalu diberikan ke saya nah kali ini kita akan coba bahas ya apakah hp ini tuh masih bisa diselamatkan ya kita akan cek awal dengan smart USB ya kita akan coba cas bagaimana reaksinya jadi sekali lagi saya terima kasih ya atas pemberian hp rusak ini mudah-mudahan beliau nonton oke saat saya coba cas ternyata tidak ada respon sama sekali tidak ada arus yang kedetek ya berarti artinya ini almarhum ya kita akan bongkar saja bagian back covernya ya jadi ini adalah Redmi 7A hp ini ya lumayan banyak penggunanya ya karena harga terjangkau pertama kali rilis oke ini sudah kita buka dan saya tidak dapati penutup bagian mesin ya jadi ya saya melihat kelihatannya IC komponen yang lain masih utuh ya wah kalau dapet atau diberi hp rusak tapi masih utuh tuh rasanya semangat ya oke kita akan cek bagian baterainya ternyata tekan baterai kurang ya bisa jadi ini efek baterai kurang sehingga di cas tidak respon dan seperti biasa ya kita mesti tembak tegangan atau suntik tegangan ya saya menggunakan smart usb dan aktifator baterai nah itu tertera 3 ampere lalu turun ya ya kita biarkan kurang lebih 10 menit dan ini sudah saya rasa cukup ya lalu kita akan coba cek ulang kita pasang kembali konektor baterainya lalu kita cas ya ya mudah-mudahan sih hanya baterainya wow perhatiin tidak ke detek sama sekali padahal baterai sudah kita suntik tegangan artinya baterai sudah ready ya namun saat coba di cas tidak respon sama sekali saya coba nyalain juga tidak bisa ya berarti ini memang betul-betul almarhum mesinnya kita akan bongkar kita akan buka baut-bautnya ya jika kita analisa dengan smart usb dengan cara di cas itu belum menyimpulkan permasalahan ya yang lebih akurat itu dengan power supply tentunya kita mesti cari tahu dulu ya dimana jalur V-BAT-nya biasanya di HP itu ada kodenya berdekatan konektor baterainya nah ini ada tulisan V-BAT artinya ini jalur V-BAT atau positifnya lalu kita tinggal solder dengan timah gulung karena kita akan nantinya cek dengan power supply ya mesinnya nah ini untuk bagian V-BAT sudah saya tambahin timah gulung lalu untuk ground bisa di kuningan penutup kaleng itu sama ya itu ground atau jalur negatifnya ya seperti ini ya penampakannya lalu kita ke depan power supply nah tentunya kita tinggal sambungin ya V-BAT itu yang positif positif itu yang kabel merah ground itu yang negatif atau yang kabel hitam lalu kita shortkan area power dan lihat jarum amperenya nah ini kita coba-coba ya antara pin satu ke pin yang lain sampai jarum bergerak dan perhatiin jarum bergerak di 0,08 ampere lalu diam tak bergerak bisu tak bicara artinya itu jarumnya gantung ya nah ini saya zoom ya gantung di 0,08 artinya apa oke ini sudah kita cek ya ternyata gantung 0,08 ampere untuk kasus seperti itu biasanya bisa MMC bisa IC power atau bootloader atau bootloader rusak juga bisa karena untuk di IC power itu bergerak di area 0,1 ya dari 0 sampai 0,1 nah ini kan mendekati 0,1 ya atau 0,08 saya berasumsi ini IC power bermasalah nah untuk di Redmi 7A itu kebanyakan memang kalau penyakit bawaannya itu di IC power ya ini chipnya itu IC power di PM 439 OVV jadi menggunakan chipset Qualcomm ya kode IC powernya PM ya kita akan lakukan penggantian kenapa tidak direhot atau direpal karena posisi IC powernya Kongslate jari-jari nya saat ditekan tombol power dia gantung kalau Kongslate tidak bisa direhot ataupun direpal mesti diganti nah untuk persamaan IC saya sertakan ya ini bisa gunakan IC power Vivo Y91 ataupun Vivo Y93 itu sama ya saya lakukan pencopotan di setelan blower anginnya 3 lalu panasnya 4 atau 375 ya namun sesuaikan dengan kondisi blower masing-masing karena setiap blower beda-beda tembak terus sampai dirasa peluk-peluk-peluk lalu kita jepit dengan pinset sambil kita angkat seperti ini nah ini sudah terangkat IC powernya lalu diamkan sejenak hingga dingin setelah itu kita akan bersihkan pin bekas copotan IC powernya kita bersihkan dengan solder rig tujuannya nanti supaya timah yang keras bawah pabrik itu hilang sehingga saat pemasangan dengan IC pengganti itu lebih mudah lalu kita bersihkan dengan thinner ataupun kontak cleaner ya ini penampakannya setelah kita ratakan kakinya lalu kita bersihkan nah ini menggunakan PM berapa tadi 439 oke ini saya sertakan jadi untuk pembelian via online itu saya rekomendasikan untuk di event untuk linknya saya sertakan di bawah kolom deskripsi sering saya pembelian IC itu di toko tersebut dan ya testet ya kebanyakan testet walaupun memang dari segi harga ada rupa ada barang jadi ada yang harga paling murah tapi kalau paling murah dipasang enggak enggak berhasil atau enggak nyala sampai ketiga keempat kali ya sama aja ya mending yang tested sekalian nah yang ini itu persamanya tadi di vivo Y91 Y93 jika punya kanibalan ya gunakan yang copotan ya ya untuk pemasangan itu jangan sampai terbalik supaya lebih aman sebelum pencopotan ya difotoin dulu lalu kita presisikan arahkan sesuai kodenya atau serinya arahnya kemana sesuai hasil foto lalu dipaskan ya untuk pemasangan itu sama ya panasnya saya gunakan angin 3 lalu panas 375 sampai 4 namun tentunya berbeda dengan blower yang merknya beda ya ya ini sudah saya pasang untuk IC power biasanya masang IC power itu tembak dulu tanpa flow setelah itu ditambahin flow untuk tembak kedua kalinya ya ya ini tunggu hingga dia itu dingin lalu kita tambahin lagi thermal pastanya yang tadi masih ada bawaan ya setelah itu kita cek kongselet atau tidak harus keluar nilai resistansi jika keluar itu sudah aman oke ternyata keluar ya 4 4 4 3 4 artinya normal IC power terpasang dengan baik atau tidak menggunakan multitester digital bisa dengan analog ya kalau dibalik jangan bergerak jarumnya itu berarti tidak kongselet oke kita akan coba langsung ya kita charge dan mudah-mudahan sih berhasil ya bismillahirrahmanirrahim kita coba cek kembali setelah diganti IC powernya alhamdulillah muncul Redmi dan ini arusnya normal ya 1 ampere lebih mantap jiwa mampesona iya alhamdulillah ya pemberian dari subscriber dan mudah-mudahan beliau nonton terima kasih banyak atas pemberiannya kita sudah bahas bareng-bareng ya jadi jika teman-teman menemui kasus yang sama khususnya gantung 0,08 kebanyakan itu didapati IC power bermasalah untuk di Redmi 7A ya ini sudah saya rapiin dan ya kita akan coba nyalain ya ya ini muncul pengisian ya kita coba langsung nyalakan jadi beliau ini datang jauh silaturahmi ke counter lalu saya diadai hp yang rusak ini awalnya milik anaknya beliau ya lalu saya tanyakan kira-kira ada polanya enggak ada sandi dia bilang beliau bilang enggak ada karena pemakaian anaknya ya berharap duluan ya nanya siapa tahu berhasil dan ternyata berhasil oke saya sudah masukkan kartu dan alhamdulillah sinyal pun aman muncul sinyalnya dan ya mending lah ya oke sinyalnya aman jadi untuk top screen juga aman kita lihat di tentang ponsel ya untuk suara alhamdulillah suara keluar enggak ada masalah kenapa saya ngecek suara karena yang kita ganti IC power untuk IC power itu berpengaruh di audio ya jika tadi suaranya kemersek berarti IC powernya belum presisi ternyata tidak aman aman saja ya lalu untuk kamera aman kamera depan belakang aman dan kita coba lihat tentang ponsel ya ini Redmi 7A internal 16GB wah lumayan lah ya ya tentunya insyaallah bisa buat nambah giveaway menjelang 2 juta subscriber amin oke ini sudah kelar ya dan ya saya harap bisa diambil hikmah dan manfaatnya ya buat teman-teman yang masih belajar tetap semangat dan terus berlatih itu intinya ya dan Alhamdulillah hp-nya sudah kelar dan oh iya terima kasih yang sudah memberikan hp ini dan Alhamdulillah sudah bisa nyala kembali terima kasih dan tetap semangat ya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati